Setelah menjabat beberapa bulan sebagai pelaksana tugas sekretaris daerah menggantikan Sutarjo, akhirnya Farid Ma'ruf resmi dilantik oleh Bupati Cilacap sebagai sekretaris daerah. Acara ini berbarengan dengan upacara hari jadi Kabupaten Cilacap di halaman Pendopo Wijaya Kusuma Cilacap. Sumpah jabatan dibacakan oleh Bupati yang disaksikan oleh dua orang saksi dan satu orang rohaniawan. Farid Ma'ruf diambil sumpah atas jabatannya sebagai sekretaris daerah yang baru. Pengambilan sumpah jabatan juga disaksikan oleh seluruh organisasi perangkat daerah, serta dari undangan BUMN dan BUMD Kabupaten Cilacap. Dengan dilantiknya sekda baru ini, diharapkan kinerjanya semakin kompak dengan melaksanakan visi misi Kabupaten Cilacap yang telah dirancang dalam RPJMD, serta melaksanakan aksi nyata melalui percepatan pembangunan. Yang pertama benar-benar itu memang tandanya berat, ini kan kami masa jabatan baru lima tahun dan juga sekda baru. Karena itu memang bagaimana melaksanakan RPJMD lima tahunan. Banyak PR sekali yang memang kita terus selesaikan, artinya sekali lagi kompak. Pengangkatan Farid Maruf sebagai sekda berdasarkan keputusan Bupati nomor 821.2 tentang pengangkatan atau penunjukkan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. Pada tahapan sebelumnya, seleksi sekda diikuti oleh tujuh orang pejabat. Mereka mengikuti beberapa tahapan tes yang diselenggarakan oleh panitia seleksi. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satli TV, Muartakan.